Terima kasih, hari ini kita penuh syukur Pak Hermann Yusuf Tatio dan Ibu Marian Nur Bita Sri Luran Ada posisunan recara pada malam hari ini Yang pertama adalah nanti kata sambutan dari Ibu Ketua Lingkungan Kemudian dilantikan dengan Misa yang akan dipersembahkan oleh Romo Ipeng Kemudian ada tiup lilin dan potong gue Setelah itu ada ramah tamah Ada doa makan nanti kami minta tolong Ibu Nunu untuk berkenan membuka doa makan nanti Kemudian ada sharing dari keluarga Bapak Ibu Irman Kemudian nanti Pak Irman juga akan menyanyi untuk kita semua Kemudian ada warna sari Kemudian ada juga pembagian doorpress yang ada di belakang saya ini Isinya apa saya tidak tahu tetapi ketika saya terawang kelihatannya kok benda berharga Kemudian ada ucapan terima kasih di pihak keluarga Dan akhirnya kita selesai dan pulang ke rumah masing-masing Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara 50 tahun pernikahan Bapak Ibu Irman Semoga acara ini bisa berkenan dan bisa menjadi kenangan-kenangan terindah Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu 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 Terima kasih. 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 Maaf, aneh. Tapi kok aneh? Terima kasih. Terima kasih. Saya menjual. Dari Sudapas. Oh iya. Jual apa lagi? Oh gini. Oh gini. Oh gini. Terima kasih. 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 Tertawa. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. Saya mengajukan Tidakmu sendiri. Saya itu tidak tahu saya di sini tuh lingkungan mana, wilayah mana, saya juga tidak tahu. Terus pada waktu itu ada Pak Salijan itu yang mengunggarnya Salian. Tapi sekarang mungkin pindah ke mana saya tidak tahu. Itu yang menunggu kamu. Kalau kami boleh cerita ya ngomong. Karena kami berdua mau ijab. Kalau tidak seperti anak sekarang. Ada bunga seperti ini, apalagi naik mobil yang dihias. Saya tidak romong. Saya naik besok. Romantisinya. Iya, saya hanya dijangkini sama wali, wali, Pak Kamijan, sama Pak Desaya, Al-Mahdu. Udah di situ Alta tidak ada bunga-bunga. Maka terbagialah anak-anak sekarang yang sudah bisa merayakan pernikahan yang mewah-mewah kayak gitu. Ada bunga-bunga. Kalau saya itu memang dulu perhatian banget dikatakan anak sekarang. Tapi saya bahagia, Romantis. Pertangan untuk Ibu. Ide 50 tahun rekan-rekan itu muncul dari anak-anak atau dari Bapak Ibu sendiri? Untuk merayakan ini muncul dari anak-anak atau? Dari anak-anak Romantis. Untuk tangan untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak dari pulang-pulang. Pulang-pulang akan mengatakan, Lu aku bilang, ya oke, tidak apa-apa. Itu memang harus mencukupi sendiri. Ya, dari anak-anak Romantis. Dan setelah itu, saya juga ya kayak belum ada HP kayak sekarang. Saya nikah di Solo itu ya dirame-rame itu. Ada penengah, apa-apa. Penengah, ya penengah gitu. Tetapi, ya itu dikromot. Saya tidak punya buku. Karena tidak ada buku-buku. Ya, cuma ada buku-buku. Nah, pada saat itu malah ibu saya itu kesana. Karena ibu janda juga ya, Romantis. Pas kesana itu, pas manganan saya. Itu ada. Nah, ibu saya itu sakit mata itu sampai besar-besar. Betul-betul. Jadi, tidak bisa melihat saya rame-rame. Saya pakai baju pengantin, apa-apa, segala itu. Saya tidak bisa melihat. Ya, mungkin sedikit itulah nomor. Kisah saya. Oh, sedikit pasti sampai jam 10 saat. Nanti itu, Pak Subuh. Pak Sat belum dikorek ini, ya. Pak Sat. Pak Sat, ibu saya, ibu. Apa yang paling ibu, Bapak, apa ya? Paling... Paling klik. Apa ibu, kok besok? Paling mengesan, paling mantap melihat ibu itu. Kok milih ibu? Kok tidak, ibu saya? Tidak ada yang lain. Lupa, Pak, mungkin kayak Arjuna ya, kemana-mana. Tapi, kok milihnya? Ibu Sriwani. Pertama apa yang dilihat? Ya, sangat aneh dan cantik. Wah, ikonis. Anehnya apa? Anehnya itu beda. Sikapnya beda. Unik. Sangat sungguh-sungguh bagus bagi seandainya. Wah, kalau biasa aneh itu beda. Dan ditanggung beda. Langsung, Pak, di antara gadigasi yang ada waktu itu, paling beda ini. Dirungi kok, nge-tok, mancur ke dalam. Ya. Tapi, kalau biasa, ya. Cantiknya. Ya, cantik pasti, ya. Cantik, otomatis. Kemudian, kalau gali, Pak, Ibu sendiri mengapa kok tiba-tiba waktu pertemuan tadi ada tenaga dari Semarang kok tiba-tiba cocok ini. Pastikan, kan, waktu itu tidak sendirian. Atau mungkin Ibu sudah punya kenalan waktu itu yang ada sendiri. Langsung, kemudian, Ibu. Sinta, pilih bagi pasanganku. Apa yang menyusahimu kelebihan dan juga menjadi kelebihan. Kalau menurut saya, itu mungkin semua itu memang dari Tuhan sendiri yang merencanakan, kayak gitu. Nah, saya dulu itu waktu itu kan semua keluarga kan muslim, ya. Tapi saya itu sudah kayaknya sudah berkeinginan, ingin jadi orang katuli, gitu. Tiba-tiba, ya, kenalan saya itu banyak, laki-laki banyak. Tapi mereka kan muslim. Nah, jadi Bapak sendiri itu kebetulan orang katuli. Jadi sudah laki-laki banyak. Iman yang menyatukan, iman yang kemudian mempertemukan dan hatinya, ya, seperti ada teman, teman yang beriman, lebih jauhnya ada benih-benih cinta yang tidur di hati mereka. Ini masih tepatan itu, Bapak dan Ibu masyarakat. selamat menikmati. selamat menikmati.